Berita pertama hari ini kita awali di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Pemirsa operasi pasar akan dilakukan Pemprov Lampung untuk menekan gejolak harga di pasaran. Rencananya operasi pasar akan dilakukan di kota Bandar Lampung dan enam kabupaten lainnya. Pemerintah Provinsi Lampung akan menggelar operasi pasar untuk menekan gejolak harga beberapa komoditas pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mengatakan Pemprov telah menganggarkan dana sebesar 150 juta rupiah khusus untuk operasi pasar. Kegiatan tersebut akan digelar di kota Bandar Lampung dan enam kabupaten lainnya hingga Desember mendatang. Beberapa komoditas yang mendapat subsidi harga diantaranya minyak goreng, gula pasir hingga cabai. Disperindak juga sedang melakukan pembantauan terhadap pergerakan harga komoditas telur ayam. Jika dinilai melojak signifikan, telur ayam akan dimasukkan dalam kelompok komoditas yang mendapat subsidi. Kalau sumbernya kita bekerjasama dengan produsen, dengan pedagang besar. Karena kalau cabai itu kan produk yang produksi Lampung belum panen. Jadi kita ambil produk dari luar, dari Jakarta itu. Kemudian kalau gula dari BUMN, kemudian yang nasi lima memang gulo kan? Gulo kan STKP. Minyak ya, minyak itu dengan borus ya. Salah satu perusen minyak goreng lokal. Penurunan stok beberapa komoditas pokok di pasar menjelang Nataru dapat memicu kenaikan harga dan menimbulkan potensi permainan harga dalam rantai pasok. Mengantisipasi hal tersebut, Pemprov akan melakukan pengendalian dan pengawasan untuk memitimikasi hal tersebut. Dari Bandar Lampung, Sylvia Agustina, Metro TV Lampung.